Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur. Allahumma salli'ala Muhammad wa ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Inna kahamidun majid. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyah wa rasulah. Rabi zidni ilmah warzubni fahmah waja'alni min ibadika solikhin. Puji syukur kita penjatikan pada Allah yang mengizinkan kita bertemu pada pagi hari ini hari ke-22 dari bulan Ramadan. Hari ini kajian Ramadan hari ke-22 juga dari majelis tablik pengurus daerah Aisyah Kota Malang. Partil dan terjemah Al-Quran hari ini akan membaca Quran surat Al-Kafi ayat 86-90 yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Nurotiyah. Materi Tadabur Al-Quran hari ini akan mentadaburi Quran surat Al-Alak ayat 1-5 yaitu dengan tema Perintah Ikhraq dan Mencintai Ilmu Pengetahuan. Hari ini akan disampaikan oleh Ibu Laylatul Fitriyah A. SHI MPDI. Sedangkan materi syarah hadis Arba'in hari ini akan membahas hadis ke-8 yang akan disampaikan oleh Ibu Masliha SPD. Materi ke-4 Tadabur Al-Quran hari ini akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Hajanini Ulfa dengan judul Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita bisa memanfaatkan hari-hari terbaik di bulan terbaik ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang semakin meningkatkan iman dan taqwa kita. Bilai Taufiq walidayah, waridawai inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!